Saudara sejumlah masyarakat dari Forum Penambang Rakyat Kabupaten Kapuas Hulu mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Senin 15 Mei 2023. Kedatangan mereka untuk menyikapi program 100 Hari Kapolda Kalbar mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal. Para penambang emas di Kabupaten Kapuas Hulu merasa terdampak langsung oleh kebijakan program 100 Hari Kapolda Kalbar mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal satu diantaranya penambangan emas tanpa izin atau peti. Pasalnya seiring keluarnya kebijakan tersebut mereka tidak bisa menambang karena takut ditangkap oleh aparat penegak hukum. Karena itu mereka mengadukan permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Senin 15 Mei 2023. Sumadi Perwakilan Masyarakat Kecamatan Nangaboyan menyampaikan program 100 Hari Kapolda Kalbar membuat masyarakat khususnya penambang yang di wilayahnya terdapat kegiatan penambangan tidak bisa bekerja. Karena itu ia dan penambang lainnya menuntut agar secepatnya masyarakat bisa bekerja. Meminta izin pertambangan rakyat diterbitkan kelonggaran dalam mendapatkan BBM dan pekerja somil dipermudah. Jika tidak ada kejelasan terhadap tuntutan ini maka jangan salahkan masyarakat jika ke depan ada unjuk rasa besar-besaran di Kapuas Hulu. Sumadi berharap agar segera ada kejelasan mengenai nasib para penambang. Masyarakat di Kapuas Hulu ini kan tidak bisa bekerja kerana ada imbauan dari Kapolda. Itu yang masyarakat di Kapuas Hulu ini kan. Kerana tidak bisa bekerja kerana sudah ada imbauan kerja 100 hari Kapolda. Jadi masyarakat mahu kerja takut. Apalagi mahu kerja minyak tak bisa kan. Minyak tak bisa juga kan. Jadi apa makan masyarakat di Kapuas Hulu ini kan. Makanya kami datang ke Dewan di sini berapa staf, berapa tanci yang kait di sini kan. Kami minta bantuk mengadukan nasib kami ke Dewan atau kepada Pak Bupati. Terus jika tuntutan kalian tidak dipenuhi pemerintah apa tindakan ini? Kalau memang nasib kami sudah kayak gini tidak ada kejelasan tuntutan kami masyarakat ini jangan salahkan masyarakat ke sekepuas Hulu ini. Banyak kali ada atau ada demo besar-besaran. Sementara itu anggota DPRD Kapuas Hulu Soekardi mendorong agar ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam hal segmen dari produk jadi karena waktu sudah berjalan di atas 40 bulan lebih karena harus menunggu 3 bulan dan kondisi 1 bulan lebih kondisi masyarakat ekonomi sudah makin susah ya sudah sangat jauh melemah sehingga dalam hal itu mungkin harapan kita dan saran kita kepada musbida bagaimana langkah untuk berkondisi dengan segmen order sehingga berarti orang-orang bisa berjalan sementara berarti izin ini kan sedang di proses tidak mungkin tidak mungkin izin ini 2 hari selesai apabila tidak 2 bulan atau 3 bulan ke depan nah disementara ini bagaimana langkah untuk berarti masyarakat kita beri perlenggaraan artinya sambil menunggu proses kita suruh kerja dulu ya Pak ya sementara proses ya kita masyarakat sendiri perlenggaraan sukaradi berharap ke depan ada solusi terbaik mengenai permasalahan penambangan emas tanpa izin di Kapuasulu dari kabupaten Kapuasulu kontributor RUYTV Rofi Andila mewartakan